Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel hobi kelinci Oke teman kali ini saya akan memberikan tema yang Insyaallah bermanfaat sekali untuk teman-teman khususnya pemula Kenapa saya bikin video ini karena banyak sekali yang WA khususnya pemula ya berkeluh kesah tetap ya tetap berkeluh kesah yaitu penyakit skabies nah itu ya teman-teman banyak sekali yang belum bisa mengatasi penyakit skabies ya pada kelinci padahal penyakit skabies itu penyakit yang sering keluar di kelinci tapi mudah sekali menangani penyakit skabies nah ini saya jelaskan sebab atau karena apa muncul skabies nah skabies itu biasanya muncul karena kelembapan kandang ya teman-teman kelembapan kandang kemudian bisa juga karena kotoran jarang disemprot disinfektan kemudian sirkulasi kandang juga kurang kemudian teman-teman bisa mencegah ya mencegah skabies itu dengan cara penyemprotan kandang rutin ya disinfektan terutama di alas kandang seperti ini di alasnya yang penting tuh bersih disemprot disinfektan insyaallah aman kok dan jangan lupa untuk mencegah ya dengan merek skabies maaf ya ini sangat penting sekali karena bener-bener ampuh sekali untuk mencegah skabies terutama teman-teman yang mengeluhkan skabies sering bolak-balik ya disini akan saya jelaskan kenapa skabies itu sering bolak-balik ya memang ya memang kalau penyakit kelinci itu memang skabies otomatis akan bolak-balik entah itu jarak sesudah sembuh dua minggu atau satu bulan balik lagi itu pasti itu teman-teman maka dari itu solusi agar kelinci tidak kena skabies atau tidak bolak-balik kena skabies yaitu dengan cara mencegah dengan merek skabies nah sudah saya sering share ya ini untuk obat merek skabies ini sangat banyak sekali manfaatnya yaitu mencegah skabies kemudian satu oles sampai dua oles ya dua hari rontok kalau skabies kering ya kalau skabies basah itu biasanya perlu pelincinya itu atau skabiesnya itu kering kemudian baru bisa protol ya teman-teman nah kemudian di jilat kelinci aman induan kelinci menyusui aman kemudian untuk sorok ya untuk sorok ini obatnya juga bisa tapi dengan syarat seperti di bawah ini ya teman-teman dikasih jerami padi seperti kelinci FGFV atau GGGG itu ya teman-teman di bawahnya dikasih alas jerami padi itu biar penyakit soroknya cepat kering atau sembuh dioles ini kemudian dikasih alas jerami jerami padi atau bisa pakai daun pisang yang kering seperti ini di siwir-siwir kecil-kecil kemudian ditaruh di bawah itu untuk mengatasi penyakit sorok dengan cara obat ini dan dioleskan kemudian untuk mata belean ya untuk kelinci juga bisa ini ditetes saja di bulan matanya yang belean atau berbuih ya biasanya kelinci kalau sudah matanya itu berbuih atau berbes ya itu akan semakin lama itu akan infeksi kemudian mata itu akan tertutup belek ya belean kalau tidak cepat diatasi ini obatnya ya teman-teman juga bisa diteteskan di mata nah itu teman-teman ya untuk penjabaran penyakit skabis jadi teman-teman itu harus tetap semangat tenaga kelinci karena banyak sekali teman-teman itu sangat putus asa dengan penyakit skabis padahal itu sangat mudah sekali jadi satu minggu sekali di tetes obat merek skabis ini di bagian yang sering keluar misalkan kuping ya cukup satu sampai dua tetes saja teman-teman di video-video sebelumnya sudah saya praktekkan ya teman-teman bisa dilihat judulnya cara mencegah skabis itu cuma di tetes satu sampai dua tetes kemudian diratakan di bagian yang sering keluar skabis dan Insya Allah enggak keluar kok skabisnya kalau rutin satu minggu sekali Nah itu ya teman-teman jadi teman-teman bisa lakukan cara tersebut untuk mencegah skabis jangan sampai ya jangan sampai kelinci itu parah kalau parah kalau diobat itu 50% sembuh 50% mati ya apalagi apalagi kelincinya kalau sudah kurus kemudian nafsu makan sudah enggak mau itu 10% bisa sembuh kalau diobati skabis ya jadi jangan sampai nunggu kelinci sakit dan temannya selalu sedia obat lah ya terserah teman-teman ya kalau enggak obat merek ini ya terserah mau obat merek lainnya tapi harus ampuh ya harus ampuh untuk mencegah skabis jadi teman-teman stok obat kelinci ya terutama skabis kalau untuk menangani skabis nah itu ya teman-teman pokoknya jangan putus asa karena banyak sekali teman-teman ya ada yang marah-marah ada yang putus asa ya guys sambil duduk saja ya biar enak ini karena saya belum saya kasih pakan ya guys baru pulang kerja saya nah ini mau kasih pakan biasa pakan comboran ya teman-teman nah tetap saya jelaskan dulu untuk penyakit skabis terkadang pemula ya untuk pemula itu biasanya pengobatan skabis itu sudah sudah diobati tapi berkelu kesah katanya bisa sembuh padahal penyakit skabis itu butuh proses kering kemudian kalau sudah kering skabisnya itu baru rontok setelah rontok itu akan kulitnya kelupas merah nah itu terkadang orang banyak yang sudah mengobati skabis kemudian kulitnya itu kelihatan merah komplainnya kepada yang jual obat skabis kok jadi warna merah ya Nah itu memang ya karena di grogoti sama tungau atau skabisnya itu jadi teman-teman bisa tunggu sampai satu minggu baru pulih untuk pulih ini maksimal tumbuh bulu kalau rontok itu biasanya satu sampai dua hari skabis rontok ya untuk dioles merk skabis ini teman-teman lebih cepat lagi kalau dibantu ya dibantu pecopoti kalau misalkan skabisnya itu kering kalau kering itu cukup dioles kemudian dipencet-pencet gitu pelan-pelan kemudian jarak empat jam itu sudah dibisa diperotoli itu terkadang eh sudah tebel gitu ya tebel tapi masih nyangkut sebenarnya itu sudah bisa dicobot cuma nyangkut di bulu atau apa jadi enggak bisa copot jadi bisa dibantu untuk copot untuk skabisnya itu dan temannya dan jangan lupa pencegahan itu juga disemprot kandangnya desinfektan kemudian dikasih vitamin kekebalan ya bisa dikasihkan vitamin kekebalan agar kelinci selalu sehat penyakit-penyakit itu tidak datang kandang di kelinci ini Alhamdulillah guys ya ini otw bikin kandang ya guys bikin kandang buahnya sekali teman-teman ini ini kandangnya itu ya jadinya nanti seperti itu saya sudah buat ini nah itu buahnya banyak sekali teman-teman ya itu nanti jadinya juga seperti ini bakalan ya masih saya buat rangka ini ini nanti enam kali dua belas ya enam kali dua belas jadi bikin enam tingkat ini jadi satu tingkatnya isi enam ya jadi Oh maaf enam kali enam jadi 36 plong ya ini rencana bikin 36 plong untuk kandang yang sebelah sini kesana ya namanya proses ya ternak klinci harus semangat kalau sudah putus asa kena skabis putus asa kemudian kena penyakit putus asa nggak bisa ya untuk ternak klinci jadi harus semangat terus untuk ternak klinci tidak boleh putus asa oke teman-teman sekedar asen di channel hobi klinci tetap semangat kalau sudah banyak modal ya terserah ya mau bikin kandang buahnya langsung ya enggak papa tapi harus punya ilmunya dulu kalau saya modalnya juga nipis jadi nyicil sedikit demi sedikit ya kemudian nanti kalau sudah kandang sudah nyaman ada baru beli bibitan sedikit demi sedikit insya Allah nanti banyak ya ini sambil kerja pulang malam-malam ya namanya membabat teman-teman oke terima kasih sudah mampir itu ya sedikit penjelasan tentang penyakit sekabies teman-teman saya ulangi lagi sekabies itu sangat mudah sekali ditangani terutama pencegahan walaupun klinci sehat itu cegah saja teman-teman dicegah satu minggu sekali banyak sekali manfaatnya itu manfaatnya akan klinci akan kekebalan kuat ya tidak gampang kena penyakit sekabies kalau sudah kena penyakit sekabies klinci itu akan kurus dan akhirnya mati terutama klinci itu biasanya tidak tahu orang itu di kaki harus dicek selalu di kaki oke obat ini sebelum pakai harus dikocok yang lama teman-teman nah saya sudah pakai hampir dua tahun enggak pernah suntik saya teman-teman nah untuk saya jelaskan video selanjutnya tidak pernah suntik klinci oke terima kasih tema kali ini sedikit penjelasan tentang sekabies terima kasih semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati